Intro Oke, nanti berkat dari Romo ya. Oke, catatan saya mengenai pertemuan hari ini, wow, wow, sungguh mengejutkan. Terima kasih. Salut, Pater, selamat. Selamat. Waduh, saya benar-benar, wow. Ini bukan mengidolakan, tapi ya, wow. Ada banyak hal yang saya baru dapat di sini. Jadi ternyata inkulturasi yang saya katakan, inkulturasi sama dengan misi. Jadi karena itu misi, maka tidak bisa tidak kita harus taat kepada dogma dan ajaran gereja. Jadi tidak bisa seperti tadi yang Pater gambarkan, masuk melalui pintu orang, kemudian keluar dari pintu kita. Mau mempertobatkan orang mabok harus ikut mabok dulu. Tidak seperti itu ya. Oke, jadi inkulturasi sama dengan misi berarti harus ada kejujuran di dalam sikap kita karena kaitannya dengan kemarin yang sempat diributkan juga mengenai pernyataan Paus Franciscus yang antara penginjilan dan proselitisme. Ini nanti kita angkat di soal yang lain, bahwa inkulturasi memang bukan soal proselitisme, tapi tentang penginjilan. Kemudian inkulturasi bukan hanya cosplay, bukan hanya berpakaian adat, kemudian bergaya seperti adat tertentu. Jadi inkulturasi ternyata bukan misi Imlek, bukan misi Batak, bukan misi Flores, tapi misi is misi dan disini jelas bahwa pernyataan Pak Terkopong sangat strik, sangat tegas, walaupun ada yang di sebelah sana menganggap Pak Terkopong ini liberal karena berteman dengan banyak orang beragama lain. emangnya kita kadrun mau membatasi pertemanan. Kemudian bahwa inkulturasi bukan hanya soal liturgi, inkulturasi adalah terkait dengan memasukkan gereja ke dalam setiap situasi dan tidak dibatasi oleh hanya situasi-situasi tertentu saja, hanya konteks budaya tertentu saja tidak, karena itu nanti akan terbatas seperti itu. Bahwa yang saya menjadi catatan penting saya tadi adalah bahwa inkarnasi Yesus adalah inkulturasi Yesus ke dalam dunia. Artinya memang Yesus membawa dirinya bahkan sehabis-habisnya untuk kemudian menyinari menjadi terang bagi dunia. Jadi itu yang harusnya menjadi catatan bagi kita semua, ketaatan Yesus kepada misinya dari Bapak, itu adalah inkulturasi. maka mengutip, dengan mengutip, tadi Pater menyebut, fleksibel dalam cara tetapi teguh dalam prinsip, bahasa latinnya mungkin suaviter in modo fortiter in re. Fortiter in re, suaviter in modo. Jadi dengan adanya konsilifatikan kedua, kita boleh bersyukur bahwa gereja bukan mengubah dogma, bukan menghilangkan dogma, tetapi mempertegas dogma dengan cara yang kontekstual, memahami konteks, memahami situasi dan kondisi, kemudian tetap mewartakan dirinya ke tengah dunia dengan taat membawa misi dari Kristus. Mungkin itu konklusi saya, mari kita masuk ke dalam doa, nanti mohon Pater untuk menutup dengan berkat. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur bahwa malam ini kami mendapatkan hadiah yang sangat-sangat luar biasa. Kami dicerahkan melalui webinar ini, kami mendapatkan banyak hal yang mungkin baru dan sebetulnya itu tidak kami sadari. Tidak kami sadari engkau sudah membuka mata kami, mata batin dan telinga kami akan kebenaran sabdamu yang sudah diwartakan oleh gereja selama berabad-abad. Dan kami bersyukur engkau mendampingi para Bapak Konsili Fatikan Kedua sehingga menghasilkan banyak dokumen yang dalam hal ini yang kami baru saja dalami dari Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan bagi bangsa-bangsa, gerejamu menjadi saksi akan kegembiraan dan harapan yang dibawa oleh Kristus ke dalam dunia. Dan kami mohon agar engkau dengan Roh Kudusmu tetap membuat kami taat akan misi kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri acara webinar kami. Kami mohon berkatilah kami dan tuntunlah kami, selalu lindungilah kami, agar perjalanan hidup kami selalu bermanfaat bagi sesama kami. Mohon berkat dari Pater. Tuhan bersamamu dan bersama Ruhmu. Kita semua, teman-teman, bersama keluarga teman-teman, segala usaha, pekerjaan, dan karya teman-teman, teristimewa, misi mewartakan Kristus dari teman-teman dan istirahat kita malam hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkat oleh berkat Kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih, Pak Ternyata. Selamat malam. Terima kasih sekali, bro. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak Ternyata.